Halo, selamat datang ya. Kali ini saya, Advin Gina Kemalasari, sedang bersama dengan Ketua Penata Laboratorium Pendidikan Indonesia, yaitu Bapak Sofyan. Halo Pak, selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Sabtu cerah. Oh, Sabtu cerah ya Pak ya. Luar biasa. Nah, hari ini kan Pak di Lab Mania, kita sedang mengadakan sertifikasi tentang Pernata Laboratorium Pendidikan yang diadakan oleh salah satu lembaga sertifikasi profesi dan sertifikasinya dari BNSP. Menurut Bapak, apa sih Pak manfaat dari sertifikasi BNSP itu sendiri untuk Pernata Laboratorium Pendidikan? Baik, menurut saya itu suatu acara yang bagus ya. Kemudian, juga menambah kompetensi dari para PLP. Kemudian juga menambah silaturahmi antara para PLP. Para PLP itu, dari mulai Aceh sampai Irian, itu jumlahnya banyak. Saya berharap dengan adanya acara ini, di samping menambah pengetahuan, juga mereka saling mengenal. Kemudian mereka juga saling mengukur kemampuan. Kemudian dari kemampuan tadi, dengan penambahan kompetensi yang diberikan oleh Telavi mungkin ya, di sini atau di palisiritas oleh Lefmanian, itu semakin beragam dan semakin banyak manfaat yang mereka lakukan. Kemudian ketika mereka ke satkernya masing-masing, pengetahuan itu bisa diinformasikan ke teman-temannya. Sehingga nanti mereka pun akan lebih terangsang untuk menambah pengetahuan itu. Saya rasa itu bagus sekali. Oke, kalau misalnya lebih spesifiknya nih Pak ya, kalau misalnya ngomongin pernata laboratorium mereka, atau biasa kita seringnya PLP ya, itu gimana tuh Pak manfaatnya untuk PLP sendiri? Apalagi khusus di PPLPI misalnya gitu? Kalau tadi saya sampaikan, di samping menambah kompetensi, jadi ketika kegiatan itu resmi, ketika kegiatan itu juga legalitasnya juga bisa dipertanggungjawabkan oleh lembaga, sertifikasi profesi, maka ketika mereka mengajukan kenaikan pangkat, itu sertifikatnya itu akan dapat diklaim pada pengembangan profesi. Dan menurut juknisnya, itu bisa masuk ke level C. Dimana level C itu, seorang PLP ketika mengklaim sertifikat yang level C, maka dia akan dapat tiga angka kredit. Itu yang sekarang masih berlaku, meskipun memang juknis yang permenpan RB yang baru, itu masih belum keluar, tapi di selama juknis itu belum keluar, kita tetap berdasarkan peraturan permenpan RB nomor 7 tahun 2019. Itu yang menggunakan sekali untuk mereka ketika untuk mengklaim angka kredit pada saat kenaikan. Kenaikan pangkat ya Pak ya? Iya, jabatan atau pangkat. Betul, berarti untuk satu sertifikasi itu tiga angka kredit ya Pak ya? Dan itu sertifikasi kompetensinya personal. Betul. Berarti memang untuk ahli kreditnya per-personal ya Pak ya? Iya, personal. Berarti mungkin untuk naik jabatan butuh dua sertifikasi apa minimal? Tergantung jenjangnya, jadi jenjang-jenjang PLP kan ada dua kategori utama, yaitu keterampilan dan keahlian. Keterampilan dibagi tiga jenjang jabatan, terampil, mahir, dan penyelia. Di keahlian itu ada tiga juga jenjang jabatan, ahli pertama, ahli muda, ahli madia. Nah, untuk pengembangan profesi sendiri, di Permen Pan LB nomor tujuh tahun 2019 yang sekarang diberlakukan, itu ada kewajiban PLP untuk naik jabatan dari mahir ke penyelia, itu butuh empat pengembangan profesi. Kemudian dari yang keahliannya, itu dari yang muda ke madia, itu butuh enam pengembangan profesi. Nah, mudah-mudahan dari apa yang dilakukan oleh, dipasilitasi oleh Pania, kemudian kita bekerjasama dengan telapi yang memang sudah merupakan LSP yang sudah resmi, yang sudah diakui oleh BNSB, maka itu sudah bisa dimasukkan ke tadi. Itu penyelamatnya. Kalau di PPLPI ini, saya pernah dengar ada anggota luar biasa dan anggota, ya itu apa bedanya Pak? Baik di PPLPI, keanggotaan memang dibagi dua, bahkan sekarang kita tiga, tapi di ADRT-nya mesti dua, yaitu anggota biasa, itu mereka yang sudah di PLP. Dan dalam tanda kutip bahwa mereka itu sudah PNS ya kalau PLP. Tapi, di samping PLP yang sudah PNS, atau katakan kalau orang sudah bilang PLP, itu sudah PNS. Banyak juga teknisi-teknisi lab yang bekerja yang belum PNS. Nah, ini terutama di perguruan tinggi suasana itu banyak. Bahkan di perguruan tinggi level UNFAD gitu ya, itu banyak juga yang dia belum PNS, tapi tupoknya sudah PLP. Nah, bagi mereka yang belum PNS dan belum PLP, itu berhak menjadi anggota profesi, keanggotaan kita, itu menjadi anggota luar biasa. Nah, itu manfaatnya banyak ya. Jadi kalau kita ada kegiatan gitu, ketika teman-teman yang sudah bekerja di lab itu butuh informasi, baik pelatihan, kemudian ada acara di klub dan sebagainya, mereka akan tahu informasi itu. Karena kita ada Facebooknya juga, ada WA-nya juga gitu. Jadi manfaatnya akan banyak, sehingga nanti pengembangan karirnya mereka akan bisa mengikuti gitu. Jadi, menurut saya manfaat banyak kalau mereka pun belum PLP, jadi anggota luar biasa. Oke, jadi seperti ini Pak, jadi banyak teman-teman di Labmania, itu menanyakan apa sih bedanya uji kompetensi dari Dikti dengan uji kompetensi dari BNSP gitu Pak? Baik ini ya, jadi kalau uji kompetensi dari BNSP seperti yang diselenggarakan oleh Labmania dan Telavi, LSP, itu adalah uji kompetensi personal. Nah, uji kompetensi personal ini nanti ketika teman PLP sudah dapat sertifikat, itu bisa diajukan ke tim penilai angka kredit untuk diklaim pada pengembangan profesi. Sehingga nanti tim penilai akan melihat apakah ini memang masuk ke dalam penguangan profesi atau tidak. Tetapi kalau di dalam juknis yang lama, ini masuk ke dalam, tadi yang pernah saya sampaikan, bahwa ini masuk ke dalam level C, dapat 3 angka kredit. Nah, itu hanya untuk mengklaim angka kredit. Tapi kalau yang Dikti, yang uji kompetensi Dikti, itu ada 3 uji kompetensi, jadi uji kompetensi manajerial, sosio-kultural, dan uji kompetensi teknis. Nah, ini berguna untuk kenaikan jabatan, jadi akan beda sekali dengan yang tadi. Kalau BNSK itu hanya personal, itu nanti manfaatnya untuk mengklaim angka kredit. Kalau Dikti, itu adalah untuk kenaikan jabatan. Seorang yang akan naik jabatan, maka harus lulus 3 uji kompetensi tadi. Dan uji kompetensi tadi, itu soalnya nanti itu bukan hanya Dikti, itu bisa dari RBI ya, Kementerian RBI, kemudian juga dari BKN. Karena ada manajerialnya, ada sosio-kultural. Jadi itu bedanya. Jadi, personal dengan kenaikan jabatan. Intinya itu. Oke, cukup kali ini untuk wawancara hari ini. Terima kasih Pak Sofya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita. Dadah, salam lemania. Sampai bertemu di video selanjutnya.